Terima kasih. Terima kasih. Ancaman kepada kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat sejarah lisan, kompetunisan adalah pengkhianatan terhadap konstitusi yang berada di kita. Kalimat itu cukup untuk dikatakan kepada pemerintah. Adapkan kepada kita dan kepada Ibu Ratna, apalah kita ini. Mau menasahati Ibu Ratna sebagai tegar, apalah kita ini. Ibu Ratna adalah perempuan berumur 70 tahun, hidup sebagai aktivis di jaman ordu lama, di jaman ordu baru, penyaksikan transisi reformasi ini, mungkin inilah ancaman yang paling besar yang diadapi. Justru pada saat kebebasan sedang kita tegakkan. Oleh sebab itu kita harus melawan, mewakili Ibu Ratna hanya satu kata, lawak! Allah wabak! Kita akan berikan, berita dusta itu dan canggih begitu adalah negara, adalah pemerintahan. Makanya dalam demokrasi kita menganut sistem check and balances itu Kenapa ada parlemen yang kuat Karena parlemen itu nanti yang mengecek Apakah betul versi dari negara itu benar atau tidak Itulah check and balances system Jadi kalau kita marah sama kelakuan penyebaran berita bohong oleh Muratna Itu satu sisi Tapi jangan lupa kita juga tetap harus marah Kalau yang melakukannya itu negara Pemerintahan gitu Itu harus adil sikap kita Saya kira itu Kalau pemerintah berbohong Kalau pemerintah berbohong ya dia tetap harus dikategorikan sebagai kebohongan Ya banyak lah Kalau kebohongan-kebohongan yang Kentara tentang pemerintah ini kan diulang-ulang Dan pemerintah sampai sekarang Abai memberikan penjelasan Kalau investigasi terhadap Ibu Muratna begitu cepat Kenapa pemerintah tidak menjelaskan investigasi terhadap kasus yang sama Ya jadi Kebohongan seorang individu Yang bernama RS ini boleh kita marahi boleh kita janji tetapi kemarahan negara juga Atau kebohongan negara juga tetap harus dikategorikan Kan orang meminta penjelasan pemerintah tentang buyback indosat Meminta penjelasan pemerintah tentang Apa namanya Janji ekonomi Meminta penjelasan pemerintah tentang Meminta penjelasan pemerintah tentang Meminta penjelasan pemerintah tentang Ada begitu banyak persoalan yang pernah dikatakan oleh pemerintah bahwa nanti akan begini BBM tidak akan naik dan sebagainya itu Pernah ada Dan itu harus diucapkan juga dan harus ada permintaan maaf juga Kalau dianggap itu sebagai sebuah kesalahan Jadi jangan kalau rakyat biasa berbohong kita semua ribut tapi kalau pemerintah berbohong kita diam saja Nah itulah di dalam demokrasi check and balance sistemnya dibuat Itu yang saya bilang jangan terlalu semangat menghajar Buratna ya Karena nanti orang akan serang balik juga bahwa pemerintah juga melakukan kebohongan Bang Fahri ini kan ada beberapa pihak yang juga melaporkan Bang Fahri ke kepolisian karena dinilai berikut serta dalam menyebar kebohongan Buratna ini Itu kan hak setiap orang ya silahkan melaporkan ya kan Adalah hak polisi juga untuk menerima laporan Prosesnya biarkan berjalan tidak ada masalah Tetapi kalau dari sisi saya saya setahunya itu kita dibohongi Iya kan Tapi kalau itu dianggap sebagai bagian dari kejahatan Berarti dibohongi itu adalah kejahatan Maka rakyat Indonesia sekarang sedang menerima Sedang melakukan kejahatan karena dibohongi itu adalah kejahatan Pemerintah berbohong kepada rakyat Berarti rakyat lagi jahat dong karena dibohongi itu adalah kejahatan Apa mau kita bilang begitu? Udah jelas kok orangnya ngaku, saya bohong Dan saya bohongi kan kira-kira begitu kan Artinya kalau dibilang saya bohong, saya dibohongi Nah kalau dibohongi adalah kejahatan Maka rakyat Indonesia sudah melakukan kejahatan Karena pemerintah juga bohong Mau diterusin gak? Nanti nasibnya yang melapor itu sama juga dengan nasibnya Ibu Ratna juga Begitu 11-12 Saya menganggap kalau kita menganggap ini insiden yaudahlah hentikan Tapi kan ada orang yang menilai macam-macam gitu Pertanyaannya kenapa orang marah? Karena ada kasus Neno berhenti Ada kasus si Herman berhenti Ada kasus novel berhenti Ada kasus orang-orang yang dipersekusi berhenti Persekusi terhadap saya yang gak diproses Persekusi terhadap Kiai-Kiai dan sebagainya Sekarang ada kasus yang berhenti Jadi semua ini fragile ya Orang itu tidak serta-merta bereaksi Karena ada teori wartawan Washington Post Surai Chi itu The wisdom of the crowd Kalau orang itu marah Itu pasti di dalamnya ada wisdom Ini wisdomnya adalah Karena ada perasaan orang bahwa yang begini selama ini gak diproses Gitu loh Ya jadi kalau kita menganggap apa namanya Kalau ada orang marah ya karena itu Tetapi bahwa Ibu RS sudah mengaku dia bohong ya itu soal lain lagi Tetapi kemarahan orang itu adalah wisdom Karena dia juga berespon atas situasi Maksud kemarahan yang diuritikan Maksud Pak Cakras Prabowo Oh iya dia Ya Pak Prabowo saya lihat luar biasa ya Sekarang makin Apa namanya Bisa Nah itu yang saya lihat Ini kalau saya menganggap ya Peristiwa ini menguntungkan Pak Prabowo Itu Pak Prabowo yang kemudian kelihatan kebesaran jiwanya Menanggap ini secara baik Ya kan Dan dia tentu marah karena tadi itu juga Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada pendukung dia juga Akhirnya dia marah tentang itu Dan begitu dia ngaku Bu Ratna mengaku dibohongi Dan Pak Prabowo datang lagi Saya mohon maaf Ini saya minta maaf ya Ya kan Karena saya melihat dia Langsung mengatakan bahwa Dia dianiaya Tentu saya marah Dan menyatakan kemarahan saya Tapi bahwa dia sekarang berbohong Ya sudah Ya kan Saya ngaku bahwa Itu salah dan saya minta maaf Saya kira ya orang akan melihat Pak Prabowo Dan itu menurut saya positif gitu Jadi orang melihat Orang jangan salah Makanya kalau dipolitisir Ini tanggung bagi Pak Prabowo juga Jadi Bah, sebenarnya Bang Fahri Pak Pras juga menerima bahwa Bu Ratna berbohong Gimana berasa Bang Fahri? Sebel gak sih Bang? Sebel dengan Bu Ratna Sebab kalau bener itu terjadi Saya marah betul Saya masih marah Saya gak suka kalau ada orang Apa lagi ya Perempuan berumur 70 tahun Bayangan saya tadinya kan rasional Ini ada ibu-ibu Umur 70 tahun Maksa sih dia bohong kan Ya kan Maksa sih dia bohong gitu Terus diianiaya Kata dia Oleh tiga orang laki-laki Diseret dan ditaksin Saya kenal Bu Ratna Dan berkali-kali Saya pernah ke rumahnya juga Saya tahu Orang ini keras gitu ya Dan umurnya 70 tahun Dan reputasi dia 70 tahun gak sederhana juga Dengan sikap kritisnya yang terus menerus itu Kan tidak sederhana menjadi Ratna Tapi kalau kemudian dia disini Dia berbohong dan mengaku berbohong Ya Kita kecewa Tapi saya juga ada soal Ini di luar soal pribadi ya Saya melihat Investigasi yang dilakukan polisi Yang kemudian menyebar Itu dahsyat gitu Sebenarnya itu Is another question gitu Kalau kita mau telusuri lagi Itu pertanyaan lain gitu Kok cepat ya Rekeningnya dibobol CCTV-nya didapat Transfer dari anaknya ketahuan Sudah diperiksa Semua hotel Semua rumah sakit Di Bandung Sudah diperiksa Acara hari itu Di Bandung Tidak ada Dan sebagainya Ini dahsyat Sebetulnya Satu penyelidikan yang dahsyat Padahal peristiwanya itu Tanggal 21 Bocornya itu tanggal 1 Tanggal 2 Penyelidikan udah lengkap Briefing ke presiden udah lengkap Saya sih Kalau gak ada bencana begini Ini saya mau terusin Dicumatkan Bencana begini Gak bagus gitu loh Tapi terus terang Kalau memang Polisi kita secanggih ini Jempol Tapi tolong diteruskan Tolong diteruskan Investigasi kayak begini Tolong diteruskan Meskipun saya tanya Beberapa ahli Misalnya Apa boleh Membunuhkan rekening orang Ya kan Dan sebagainya itu Soal-soal yang kita perlu Berdiskusi lah Sebagai intelektual Apalagi Kalau mau pemerintah Melalui menteri keuangan aja Dipotongnya itu Melalui menteri keuangan Karena pendahara negaranya Kan menteri keuangan Tapi kalau masing-masing Itu ya KDPR itu sudah Nyiatin kekening Silahkan diisi Karena itu Sifatnya kan sukarela Tapi kalau mau Dijadikan polisi negara Itu menteri keuangan Silahkan aja Jadi kan yang bisa nambah Gaji ke-13 Atau Gaji ke-12 Yang malah gak ada Itu kan menteri keuangan Silahkan aja Tapi itu adalah Polisi negara Jadi gini Ada publik Ada privat Kalau dia dijadikan privat Maka sukarela lah Orang menyumbang Mau melalui channel mana Itu hak mati-mati Dalam agama juga bilang Kalau tangan kanan ngasih Tangan kiri gak boleh tahu Gitu kan kira-kira Tapi kalau mau dijadikan Aturan publik Itu di menteri keuangan Bikin keputusan Gaji kita akan dipotong Maka kena semua Silahkan Tidak usah Itu kan Krisis ini kan Kita udah merasakan bersama Masyarakat merasakan bersama Dan ini kan juga Krisis ini kan Apa namanya Bencana ini kan Ada banyak Menisahkan pertanyaan Saya besok sendiri Akan datang lagi Ke daerah Pemilihan saya Yang juga akan Akan meriksa Apakah hak-hak Korban sudah dipenuhi Misalnya bantuan 50 juta Kepada Orang yang rumahnya hilang Itu sudah dicairkan Atau belum Itu juga persoalan Ini adalah janji-janji Harian pemerintah Yang harus kita periksa Benar apa tidak Sampai Beberapa minggu yang lalu Ya belum ada Apa Uangnya gitu Ya kan Bahkan saya menerima surat BU menghentikan bantuan Kepada Bencana NTB Nah ini soal-soal Sekali lagi ya Bohongnya ratna itu Adalah bohong pribadi Tapi bohong negara Bohong pemerintah itu Adalah bohong publik Makanya ada delik Kebohongan publik Terutama bagi pemerintah Dan salah satu delik Kebohongan publik itu adalah Apabila Anda berkampanye Dan Anda tidak memenuhi Apa namanya Pernyataan Anda Dalam kampanye Itu delik Kebohongan publik Tidak itu Jadi jangan terlalu ribut Dengan Apa namanya Jangan Bohong satu orang Rakyat biasa Tapi sibuklah dengan Bohongnya negara Sebab efeknya kepada Rakyat semesta gitu Itu yang harus kita Kritis juga Jangan dibalik-balik Ya Oke Mm-hmm Mm-hmm Terima kasih